Intro Anda kembali di Speak After Lunch, Pemirsa kira-kira 7 jam lagi menuju debat final Pilgada DKI Jakarta putaran kedua dan untuk membahas seperti apakah persiapan masing-masing pasangan calon dan juga prediksi bagaimana jalannya nanti debat pada malam nanti kita akan membahasnya bersama dua narasumber yang sudah hadir di studio iNews TV saya perkenalkan ada Ledia Hanifa yang merupakan tim sukses dari pasangan Anis dan juga Sandi kemudian ada pakar komunikasi politik yaitu Henry Satrio, selamat siang kira-kira ini 7 jam lagi menuju debat final putaran kedua Pilgada DKI Jakarta apa saja persiapan yang sudah dirampungkan oleh pasangan Anis Sandi maupun juga tim suksesnya jadi Mbak Uci sebetulnya 7 jam itu gak bisa dibilang bahwa ini saat-saat yang mendebatkan tapi ini adalah saat-saat dimana kita juga akan mengemukakan kembali karena sebetulnya sudah dikemukakan program-program yang ditawarkan jika kemudian masyarakat di Jakarta memilih pasangan nomor 3 Anis Sandi dan ini menjadi satu hal yang juga kita sudah persiapkan dalam banyak pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya ini juga muncul di selang antara putaran pertama dan putaran kedua dan ini menjadi sebuah kesempatan bagi Mas Anis dan Bang Sandi untuk kembali mengokokkan ini loh program mereka dan ini loh yang patut untuk dipilih tapi akan berbeda gak sih rasanya soalnya ini kan debat final nih pasti akan ada senjata-senjata pamungkas yang akan dipersiapkan tentu secara umum kita sudah mempersiapkannya dan kalau ada senjata pamungkas gak akan diceritain disini nanti kita lihat ya nanti ada debat malam nanti dan selain itu kita juga menantikan kehadiran dari tim sukses dari Ahok Jarot yaitu Latifa Ansori yang masih dalam perjalanan kesini dan kita sudah tersambung melalui sambungan telepon halo selamat siang Mbak Latifa selamat siang Mbak Latifa sudah dimana nih? Sudah perjalanan ke Studio IDS TV ya? Sudah dekat? sudah sangat dekat sekali, jangan main aja oke kita nantikan ya nanti bergabung disini nanti kita akan berbincang bersama ada tim sukses dari pasangan Anis dan Sandi dan juga ada pakar komunikasi politik baik ya saya ke Mas Henry, Mas Henry ini debat final kira-kira apa yang akan berbeda? apakah akan sangat seru nanti di debat final malam nanti? karena ini akan menjadi acuan bagi warga Jakarta untuk memilih siapakah yang akan dipilih pada 19 April nanti? iya, ini kan pertandingan final dibatatnya biasanya kalau final paling seru tuh iya, tapi juga bisa nggak enak dilihat karena masing-masing berhati-hati karena kan sebetulnya sebelum berhasil mendapatkan suara tambahan yang harus dilakukan oleh kedua paslon ini kan mencegah agar suara yang sudah ada tidak lari makanya kalau itu yang dipakai jadinya mereka akan berhati-hati nih tapi kalau berhati-hati jadi kurang seru dong betul, makanya kan kalau dalam pertandingan sepak bola ada yang jual beli serangan ada juga yang bertahan atau main hati-hati ujung-ujungnya minta penalti gitu kan kira-kira siapa nih yang akan bertahan? siapa yang akan menyerang? saya rasa dua-duanya akan memainkan strategi menyerang jadi kayak sepak bola gitu ya karena dua-duanya merasa bahwa inilah final yang harus mereka raih dan harus menang masing-masing saya menduga nanti kalau Pak Ahok Jarot nanti pas Mbak Latifa datang kalau saya bahas tapi saya coba ke Mas Ani Sandi dulu yang paling penting justru sekarang bagi Mas Ani Sandi adalah bagaimana mengunci suara yang sudah ada dan suara yang datang kenapa saya katakan mengunci? karena ini adalah kesempatan terakhir Mas Ani Sandi mengukapkan segala sesuatunya kepada warga Jakarta buat Pak Ahok? belum karena selesai kampanye ini Pak Ahok bisa jadi gubernur lagi dan dia bisa memanfaatkan waktu itu untuk terus-menerus berkomunikasi kepada warga masyarakat tapi buat Ani Sandi sudah berhenti di nanti malam nah ini yang menganya jadi sangat penting buat Ani Sandi jadi misalnya hal-hal bagus tentang program yang disampaikan yang cukup akhirnya mengguncangan dunia perpolitikan di Indonesia misalnya seperti DP 0% dan rumah Rp. 350 juta itu harus diterjemahkan dan harus diinformasikan secara gamblang buat saya apapun programnya yang disampaikan oleh gubernur karena dia nanti sudah menjadi gubernur itu akan jadi mungkin yang jadi salah adalah pada saat dia menjadi gubernur ternyata tidak berhasil memujudkan itu kenapa saya katakan mungkin saja dengan APBD yang ada saya rasa pasti bisa Ani Sandi mengelola itu nah makanya pada saat nanti malam seharusnya hal-hal itu yang disampaikan oleh mereka jadi tidak hanya OKOC yang terkenal tapi program-programnya memang bisa disampaikan dan bisa dan satu lagi yang poin penting menurut saya harus disampaikan adalah tentang bagaimana posisi Ani Sandi di Bineka Tunggal Ika karena inilah yang menjadi poin serangan dari pihak petahanan jurus yang bisa digudakan jadi pada saat nanti menjelaskan posisi di mana posisi mereka di Bineka Tunggal Ika itu akan menjadi poin penting membuat orang-orang yang belum memiliki pilihan bisa jadi akan hadir ke pas lain nanti kita akan lanjutkan lagi Mbak Ledia dan Mas Satrio tetap pula bersama kami Pemirsa di Speak After Lunch terima kasih terima kasih